dia pulangnya malam kakak kok pulangnya malam sih kan kakak tau harusnya pulangnya jam segini misalnya kan dinaseatin terus nanti di 30 detik selanjutnya pasti harus dikasih kalimat-kalimat yang positif misalnya kayak gitu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai mama dan papa dan juga sahabat tutur mama kemudian lagi bersama saya Aryan Denny di acara podcast tutur mama seperti biasa kita tidak akan sendirian karena sudah ada bintang tamu spesial sahabat lama saya yang ternyata beliau inilah yang menduduki kursi di studio baru kita Alhamdulillah ya terima kasih banyak untuk support sahabat tutur mama sekarang tutur mama sudah hadir di studio baru kita dan semoga di studio baru ini kita bisa semakin lebih semangat untuk berkarya dan juga menghadirkan konten-konten bermanfaat oke ini dia bintang tamunya besti lama ya siapa kan dia? Dian Islamiyati Masya Allah apa kabar Dian? kabar baik Alhamdulillah terima kasih banyak ya udah datang jauh-jauh dari negeri mana? paman sam anak tangsel ya datang ke Jogja gimana ini kesannya udah berapa? dua hari? dua hari ya? di Jogja udah sekitar tiga hari gimana? nyaman apa yang bikin nyaman? orang-orangnya banyak lah pokoknya kalau bisa tinggal di Jogja ya di Jogja aja oke emang kamu ketemu orang-orang yang kayak gimana selama tiga hari disini? orang-orang yang paling unik sih sebenarnya orang-orang yang pasti selalu nyapa walaupun kita gak kenal sama sekali tapi kadang-kadang orang tuh langsung nanya Mbak tuh dari mana? mungkin kelihatan asing ya orang bukan orang sini kayaknya gitu apa namanya budaya yang padahal kalau orang luar itu mengklaim itu semua orang Indonesia ya tapi gak semua itu bisa diterapin gitu enjoy disini Alhamdulillah udah keliling kemana aja? udah kemana-mana ya tadi naik beca oh iya eh becak kayu atau becak motor nih? beda loh feelingnya beda oh beda sepeda gitu oke Dian mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya kita bisa kenalan dulu nih silahkan Dian bisa perkenalan dulu oke halo semua sahabat tutor mama perkenalkan nama aku Dian perkenalannya apa ya Mbak? oh kalau saat ini sih sebenarnya concernnya di dunia kosmetik khususnya orang-orang yang terjun di dunia skincare tuh kayak apa ya sekarang tuh udah banyak kayak ngobrolan kayak gitu ya mungkin itu aja sih singkat oke berarti fokusnya emang ke dunia kosmetik lebih fokus ke skincare ya tapi sebenarnya kosmetik itu ada banyak jenisnya gak sih? sebenarnya kosmetik tuh kita tahu secara umum tuh ada dua aja sih yang pertama tuh skincare yang biasanya orang-orang ketar-ketil tuh kita udah skincare atau belum nah yang ke satunya lagi tuh namanya dekoratif nah dekoratif tuh apa? dekoratif tuh yang temen-temen mungkin tahu kayak lip cream terus eyeliner eyeshadow nah itu masuk ke dalam kategori dekoratif itu sendiri sih Mbak oke nah Yan kalau menurut kamu sendiri nih di dunia perkosmetikan dan jaket raya di Indonesia ini tuh sejauh ini perkembangannya kayak gimana sih? perkembangannya meningkat pesat sih sebenarnya khususnya di lokal brand kalau dulu kita cuma tahu brand-brand luar mungkin ya banyak lah ya rev apa? rev ya kan? oleh dan lain sebagainya kalau sekarang tuh sebenarnya brand-brand lokal tuh udah banyak dan gak kalah gak kalah bagusnya ya kalau di Jogja sebenarnya kita tahu ada yang namanya AVO itu di Jogja itu anak-anak Jogja yang gak harap banyak lah lokal-lokal brand yang sekarang tuh udah cukup bersaing sama produk luar kalau produk luar kan kita butuh biaya pengiriman ya kalau lokal kan bisa lebih affordable bisa lebih dari segi apanya? dari segi harga dari segi kualitas bisa lebih naik dibandingkan yang luar tapi kalau bahan-bahan produksinya tuh itu gimana? bahan produksinya bahan produksinya sebenarnya sama sih biasanya kan orang-orang tuh dapetnya dari satu vendor ya dari satu supplier ya walaupun itu yang takes time untuk ngasih barangnya dari luar ke sini sih tapi secara harga di lokalnya tuh udah pasti terkonversi secara umum gitu oke nah beda gak sih kosmetik sama suplemen kecantikan tuh beda ya? oh beda banget nah itu bedanya gimana sih? kalau suplemen tuh lebih oral ya masih oral dan perizinannya juga beda kalau Bepom ada loketnya sendiri ini khusus kosmetik tapi kalau suplemen itu masuknya ke jenis obat-obatan dan itu beda beda konsernya udah beda ya gitu oke tapi lebih nyaman gimana sih sebagai perempuan gitu ya kalau menurut kamu kamu akan merekomendasikan lebih ke arah mana? ke arah mana? atakah kita tuh sebenarnya dalam keseharian untuk menjaga sebenarnya skincare tuh lebih untuk kesehatan kulit ya dan merat kecantikan lebih ke situ kan ya apakah kita perlu menggunakan keduanya ataukah sebenarnya salah satu itu udah cukup atau akan lebih baik kalau kita menggunakan keduanya? pasti lebih baik kalau keduanya ya karena kan perawatan tuh gak cuma dari applying skincare kita tapi dari konsumsi makanan kita dari keteraturan kita olahraga itu tuh semuanya harus balance satu sama lainnya saling mendukung gitu yang biasa Dian lakukan nih selain kamu kan enak banget ya jadi nih sharing sedikit ya jadi waktu kita masih hidup bersama pas masih jaman susah itu ya susah itu ya karena susah banget jadi dia kebetulan di ngutakatik mengkomposisikan bahan-bahan kosmetik itu jadi kita satu rumah itu gak pernah beli produk jadi dia yang bawa tapi kita jadi bahan uji gitu nah selain itu yang kendala-kendala apa sih sebenarnya yang banyak dihadapi oleh industri-industri kosmetik gitu ya baik yang kayak suplemen ataupun yang secara apa namanya kayak skincare kayak gitu-gitu yang biasanya dihadapi susah mungkin dari satu brand itu gimana caranya kita bisa nemu yang namanya unique selling point apa itu unique selling point? hal apa yang bisa kita angkat gitu ya yang bisa kita highlight di market dan itu bisa naikin apa ya animo masyarakat ke produk itu sendiri gitu kan sebenarnya secara umum tuh misalnya katakanlah serum gitu lah ya serum tuh sama aja pembuatannya komposisinya pun sama tergantung request si brand itu mau di adjust apa cuma gimana kita bisa cari unique selling point yang bisa kita angkat contohnya misalnya mau ngangkat susu kambing di di produk kita itu kan unique ya maksudnya bisa dijadikan salah satu point yang bisa dijual gitu mungkin itu sih dan secara efikasi juga otomatis harus terlihat gimana caranya dunia kosmetik itu untuk bisa mungkin bisa ya di sharingkan disini ya untuk membangun selling unique itu sendiri gitu pendekatannya itu kayak gimana kayak gitu pendekatannya oke biasanya kan ini juga yang saya pelajari sih sebenarnya biasanya kan orang yang mau buat brand atau buat produk itu mau buat sesuatu yang diharapkan tapi sebenarnya coba kita tilik dari sudut yang berbeda tapi apa sih yang market butuhkan gitu loh kalau marketnya butuh apa ya harus kita penuhi gitu loh mungkin itu salah satu apa ya strategi yang diambil sama Unilever ya Unilever tuh kan gimana sih dia bisa masuk ke tiap-tiap rumah di Indonesia ini pasti ada kan produk Unilever itu misalnya itu kan karena mereka mencari apa yang dibutuhkan sama market gitu loh bukan memberikan apa yang mereka inginkan untuk market gitu kan nah itu sih biasanya keren-keren banget ya gitu dan juga sekarang kan produknya itu udah menjemur banget ya kita udah banyak diberikan pilihan-pilihan yang semuanya menarik gitu tapi sebagai perempuan ya kan sebagai perempuan yang sejatinya dia harus tetap sehat harus tetap cantik ya kan karena apalagi buat seorang mama ini ya menjadi jantung dalam sebuah rumah tangga itu ya kan kita perlu smart juga ya enggak sih untuk memilih produk yang itu memang cocok sama kita gitu karena kadang ada beberapa orang awam yang misalnya dia udah pakai skincare ini dia lihat influencer belak gitu dia coba dan ternyata ada efek yang kurang positif yang setelah dia pakai itu nah artinya kan itu harus ada kesadaran atau edukasi juga yang diberikan pihak kosmetiknya dan kita sendiri juga harus bisa melek oh ternyata tuh kayak gini nih yang harus kita apa nanya perhatikan itu apa Dian kira-kira sebenarnya kalau yang tadi di mention kita harus smart ya kita harus smart di segala hal ya walaupun bukan kosmetik tapi di misalnya makanan kita juga gitu kan nah kalau dari segi kosmetik sebenarnya kita tuh udah bisa nyari-nyari informasi tuh semuanya di google google tuh kan informasi segala macam tuh ada ya misalnya tergantung permasalahan kita tuh apa misalnya permasalahan kita tuh kita kulitnya kering misalnya gitu nah berarti apa sih bahan apa yang bisa melembabkan kulit kita itu kan pasti nanti di searching di google tapi tolong referensinya juga jangan sekedar website website-websop tapi coba dicari yang sourcenya tuh by jurnal atau berdasarkan penelitian itu kan udah bisa tersourcing secara tersendiri ya di kode-kode google itu sendiri nah jadi dari situ kita udah bisa tahu dan menelaah mana produk yang kiranya bisa bermanfaat buat kulit kita mana yang ternyata enggak gitu kan ternyata apakah produk ini ternyata isinya tuh cuma air doang gitu loh ternyata nah itu kalau orang awam kan kita sulit juga ya untuk mengetahui oh ini ternyata komposisnya bla 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 gitu ada enggak sih trik simpelnya gitu trik simpelnya mungkin cek di ingrediensinya pasti kalau produk yang udah lulus Bepom itu pasti ada ingrediensinya di belakangnya coba dilihat aja itu pasti ada pasti komposisinya di belakangnya itu ada dan dilihat aja satu-satu kayak kira A ini fungsinya untuk apa B ini untuk apa itu udah ada semua karena apapun yang udah lulus Bepom itu pasti terinfokan secara publis gitu loh kalau yang enggak Bepom mungkin yang perlu dipertanyakan biasanya yang krim-krim curah kayak gitu di informasi ingredientsnya itu kurang gitu makanya sih lebih baik pilih produk yang udah lolos Bepom aja sih oke nah apakah kalau sebuah produk itu udah lolos Bepom maksudnya itu kita udah ya tenang kok udah Bepom itu atau perlu ada sertifikasi penunjang lainnya penunjang lainnya kalau dari segi kita regulasi di Indonesia sebenarnya per tahun 2026 nanti itu tuh segala macam kosmetik tuh harus udah sertifikasi halal jadi pilihannya ini terupdate-nya pilihannya tuh cuma dua kalau di 2026 satu produk itu belum halal maka akan ada mungkin apa ya penanda non halal gitu loh jadi pilihannya tuh cuma dua dia halal atau terlabel non halal gitu loh jadi udah bener-bener ada nilai labelnya non halal gitu loh jadi ya penunjangnya salah satunya dari segi kehalalannya sama dari lulus Bepomnya sih itu aja sih oh berarti ketelat apa sih namanya kalau kita mau menguji halal kan harus ada diteliti dulu ya apa sih namanya auditor dari fase-fase itu juga ya gitu tapi menurut kamu sendiri nih mengapa kosmetik itu juga harus ada harus terpenting itu ya harus ada legalitas halalnya kayak gitu padahal kalau kita mentela Bepom aja tuh udah tricky banget gak sih apa namanya secara checking bahan proses produksinya kayak gitu itu kenapa ya kenapa harus halal ya iya kenapa harus halal khususnya kita yang muslim sama muslima kan kita memang udah diatur kan segala sesuatu tuh harus halal dan toib ya halal dan baik gitu kalau makanan aja makanan pun salah satunya harus jadi titik krusial maka kosmetik juga harus ada titik krusialnya kenapa karena kita gak pernah tahu yang ada di dalam kandungannya itu tuh udah bener-bener oke gak sih ini isinya misalnya satu produk ngeklaim ada yang namanya kolagen misalnya ya tricky banget ya coba ditanya nanti tuh ditelusuri sama LPPome ini kolagennya tuh dapetnya dari mana sih dari hewan atau dari sintetik gitu loh kalau ternyata dari hewan ada gak sih sertifikat halalnya ini kolagennya dapetnya dari babi atau bukan misalnya kan itu pasti ada kan walaupun produk-produk yang gak langsung dari babi gitu ya coba misalnya dari misalnya dari apa ya dari sapi ya nah misalnya di sapi ini di hidrolisisnya pakai apa sih misalnya pakai enzim nah enzimnya ternyata gimana cara memperoleh enzimnya itu harus sedetail itu sih makanya biasanya yang gak halal maksudnya belum ada halalnya gitu ya di prosesnya tuh bener-bener lama sih mbak kayak flowchartnya dari awal sampai akhir tuh harus bener-bener jelas ini salah satu hal yang perlu kita apa ya buka mata buka semuanya kayak gitu ya jadi gak sebatas efeknya nih cepet nih bikin bla 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 bikin cantik bikin putih bikin glowing kayak gitu tapi tadi yang disebutkan mbak Dian bahwa halal dan toyip itu penting banget ya apalagi buat perempuan-perempuan muslim kayak gitu oke kamu happy gak sih terjun di dunia perkosmetikan awalnya agak overwhelm ya tapi lama-lama udah udah nyaman kalau lama-lama menikmati oh ternyata ini aplikatif loh lebih ke masyarakat tuh orang-orang malah jarang yang tahu dan mungkin bisa jadi satu wadah ya untuk kita edukasi untuk kita kontribusilah sedikit untuk ya warga-warga sekitar lah ya gitu terus kalau buat kamu sendiri nih harapan terkait dunia industri perkosmetikan dan juga masyarakat yang udah mulai gencer ya banyak ya yang mulai sadar skin care karena gak cuman cewek doang cowok-cowok tuh juga banyak banget nih udah mulai menaik skin care kayak gitu-gitu harapannya harapannya sih jangan sedih dong harapannya ya mungkin semakin terbuka kesadarannya sih tentang pentingnya ngejaga kulit sendiri karena kan kosmetik khususnya di bagian kosmetik itu kan diperuntukkan untuk perawatan ya bukan untuk perubahan maksudnya ini ya dicatat ya buat perawatan bukan perubahan ya misalnya mau pakai ini nih bisa putih berapa kali tingkat nih misalnya enggak tapi untuk perawatan setidaknya kulit kita tuh gak retak-retak kulit kita tuh gak kering kerontang gitu loh yang penting tuh terhidrasi aja penting lembab itu udah indikasi kulit kita tuh sehat gitu oke buat di industrinya sendiri? kalau di industrinya sendiri dari sih semakin kekancah dunia aja sebenarnya bisa sih produk-produk Indonesia tuh pergi ke luar gitu loh dipasarkan di luar cuman memang mungkin sikut-sikutannya lebih tinggi kali ya kendalanya apa sih sebenarnya yang paling besar? kendalanya sebenarnya mungkin karena kita masih negara berkembang juga kali ya belum banyak dikenal sama luar gitu jadi kenapa harus beli produk Indonesia sedangkan produk dari Amerika aja lebih bagus kenapa gitu kita gak punya alasan itu harus punya alasan itu sendiri oke oke thank you Dian oh iya kita mulai ngobrol-ngobrol lebih apa ya kita akan membahas sedikit tentang perjalanan Dian Islamiyati ini kalau kamu sendiri ke depan misalnya nih ingin punya brand sendiri ada gak keinginan sampai ke situ kalau punya brand sendiri kayaknya harus ditelah lagi sih pertama gak punya basic marketing bener gak punya basic marketing gak tau caranya jualan tuh gimana apa namanya berjualan untuk produk-produk kecantikan itu ya terutama mulai dari ya kosmetik terus juga suplemen kesehatan apa kesehatan dari untuk penunjang kecantikan kayak gitu itu tricky gak sih ya atau masih sulit atau gak sih apanya proses pemasarannya proses pemasarannya kalau marketingnya jor-joran mungkin enggak kalau modalnya tinggi mungkin enggak oke ada ya pokoknya ada minusnya tetep lah ya gitu itu yang masih bikin kamu nanti maju-mundur-maju-mundur ya iya tapi impian ada ke arah sana impian mungkin secara ter-branding enggak ya mungkin ya mungkin diambil di sisi belakangnya aja sih kayak proses ideationnya kayak apa konseptingnya seperti apa mungkin lebih ke arah sana dibanding harus punya brand sendiri sih enggak oke aku mau balik lagi nih sih yang tentang halal itu tadi ya sebenarnya berapa persen sih kesadaran masyarakat kita terutama khususnya di industri ya untuk menyadari bahwa halal di sebuah produk itu khususnya di kosmetik ataupun suplemen kesehatan untuk menuju dan kecantikan itu penting dan mereka terapkan berapa persen ya mungkin 40 kali ya kecil banget iya benar karena benar-benar kurang sih proses maksudnya orang-orang tuh stigmanya ah kosmetik masa iya enggak halal pasti halal walaupun enggak ada label halal itu masyarakat masyarakat tapi kalau di bidang industri sih sebenarnya udah udah pasti ke arah sana karena kan tadi tuntutan dari pemerintah di 2026 harus sudah tersertifikasi halal semua kalau enggak ya akan turun market dari tiap perusahaan itu karena dia enggak punya halal terus siapa yang mau dijual gitu sedangkan mayoritas penduduk Indonesia kan muslim ya tapi lucu enggak sih maksudnya kita mayoritas muslim nih tapi kesadarannya masih 40% nah iya lucu sih menurut kamu itu kenapa ya ya tadi kesadarannya enggak dibangun harusnya itu peran siapa harusnya peran siapa ya harusnya harusnya peran pemerintah kali ya dan orang-orang yang berkecimpung di dunia perhalalan perhalalan oke oke di mention nih disini oke Dian thank you banget ya kita ngomong-ngomong kini kita mau ada hal lain yang mungkin mau Dian sampaikan tentang dunia ini dunia apa tuh yang mungkin belum disampaikan sebenarnya sih mungkin dari sudut gimana kita tuh sadar kesehatan kita pribadi kesehatan kita ditunjang dari suplemen tadi dari gaya hidup kita olahraga kita apa yang masuk ke tubuh kita inputnya apa outputnya apa gitu kan kalau misalnya inputnya oke perawatannya baik ya pasti kan outputnya juga akan apa ya membuangkan hasil tubuh yang oke gitu kan tubuh yang sehat dan bebas dari penyakit karena kan di masa pandemi juga ini sebenarnya jadi salah satu kesempatan kita untuk sering-sering merawat diri gitu ya jadi membangun kesadaran kita sendiri untuk pentingnya kebersihan dan ya gaya hidup sehat mungkin ya gitu sih pandemi menjadi momen yang sangat mendewasakan Dian aku pribadi iya lumayan kenapa kenapa karena banyak hal yang terjadi lah ya banyak hal yang terjadi ya mungkin jadi tumbuh juga sih kesadaran kita kan pentingnya kesehatan menjaga kesehatan tuh tersadarkannya tuh pandemi kalau dulu kan gak sama sekali maksudnya masuk rumah tuh yaudah misalnya tiduran aja misalnya terus karena masuk rumah ya cuci tangan lah yang ini lah gitu oke baik kita beri sebentar baik oke kita tadi udah ngobrol-ngobrol tentang oh lanjut ya kita tadi udah ngobrol-ngobrol tentang perkosmetikan sama Dian gitu thank you banget ya ini sedikit bisa mengulik mungkin nanti kalau misalnya masih ada banyak penasaran tentang perkosmetikan ataupun ya dunia-dunia itu nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Dian juga dia ada podcast juga di Spotify dengerinnya itu sangat edukatif sekali oke Dian aku kenal kamu udah lama banget nih ya dan buat aku pribadi emang kamu salah satu orang yang bisa membentuk seorang Ariandain itu bisa sejauh ini gitu walaupun belum berbentuk juga sih sebenarnya berotot masih gini-gini aja gitu ya kan nah kamu itu siapa orang-orang yang bisa membentuk atau menguatkan Mbak Dian bisa sampai berada di titik ini pasti gak jauh dari keluarga orang tua juga temen-temen sekitar temen-temen kampus dulu juga gak se dulu juga masih ada di tahap gak tau apa-apa ya kalau sekarang kan udah mengerti gimana caranya ya bijaksana atau seperti apa kayak gitu orang tua sih ya temen apa momen berkesan yang kamu dapat dari orang tua momen berkesan mungkin pelajarannya ya pelajaran yang ditanam ke kita sama Bapak Ibuku tuh mungkin ya orang Jawa juga gitu jadi ngerti loh kayak apa gitu ya apa ya gimana caranya kita tuh bisa mandiri hidup di luar kalau kalau dari orang tua tuh pesannya Bapak eh orang tua tuh bukan milik kamu dan kamu tuh bukan milik orang tuamu gitu loh jadi ketika kita udah dewasa ya kita harus bisa mempertanggungjawabkan diri kita sendiri kayak gitu loh ya haknya ya kewajibannya itu harus ditunaikan sedemikian ada gak sih momen yang sampai saat ini bener-bener kamu ingat banget antara ayah dan biasanya mainnya apa sih Bapak Ibu Bapak ya Bapak sama Ibu momen momen tuh banyak sebenernya Ri kayak iya kamu di menurut kamu kamu waktu ibaratnya dibesarkan tuh kondisinya kayak gimana sih menurut kamu kalau dibesarkan tuh mungkin di culture keluarganya memang culture keluarga yang disiplin gitu ya kamu ngambil apa naronya disitu gitu misalnya contoh kecilnya gitu terus kalau kamu janjinya gimana tepatinnya segitu gitu loh ya sedisiplin itu jadi kita tuh yang penting gak ngerewetin orang dan gak bikin susah orang tapi kalau kita susah jangan tunjukin kesusahan itu sama orang tunjukin ke siapa ya ke pencipta kita aja dan kamu bisa sampai saja ini juga itu karena dampak pola asum orang tua ya dan ini ada tuntutan gak sih dari orang tua kamu harus ke sini kamu selama besar tumbuh itu ada intervensi-intervensi gitu atau emang ini semua adalah jalan kamu kamu tinggal bilang ke orang tua orang tua support kamu jalan terus oh ya jadi kalau di orang tuaku tuh pola asuhnya tipikalnya gini yang penting kita punya alasan misalnya gak dituntut kamu harus masuk keuangan ya misalnya kayak gitu enggak tapi kamu maunya apa kenapa gitu misalnya saya maunya di kimia karena apa gitu harus ada alasan kamu kenapa jangan bilang kamu masuk terpaksa sebenarnya ya karena suka sih sebenarnya gak ada terpaksa dia kan diam-diam nih dia ikut olimpiade kimia loh nasional loh ya gitu lah ternyata tertarik tertarik disana oke pas nyempung-nyempung kok susah emang untuk mendalami sebuah ilmu yang bakal kita pakai terus itu gak semudah itu karena kita benar-benar masuk ke dalam-dalamnya kalau kita cuma masuk ke dasarnya dong bernang gaya gini-gini aja udah bisa gitu kalau kita mau semakin dalam ya berarti ada teknik-teknik yang harus kita kuasain keren Dian gitu kamu udah mendapatkan bekal dari orang tua dan sebagainya gitu kalau kita melihat lingkungan saat ini itu sebenarnya gimana ya sisi lain informasi itu semakin berkembang semakin pesat gitu tapi di sisi lain juga informasi itu kadang bikin kita overthinking kayak gimana kita harus menyiapkan menjadi orang tua yang baik menjadi atau gak cuma menyiapkan tapi berperan menjadi orang tua yang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan anak-anak kita yang kita besarkan kayak gitu karena ternyata kasusnya banyak sekali orang yang sudah memutuskan untuk menjadi orang tua itu kiblat dia adalah kiblat yang dia gunakan ketika dia diasuh oleh kedua orang tuanya kayak gitu nah menurut kamu nih apakah orang tua cara orang tua Dian yang sudah mendidik Dian sejauh ini itu akan Dian terapkan juga ke dalam nanti pengasuhan kayak gitu mungkin sebagian iya sebagian mungkin enggak ya maksudnya mungkin karena Bapak Ibuku tuh orang dulu gitu ya artinya orang dulu tuh didikannya tuh keras gitu loh sedangkan semakin kesini makin tahu kalau nasehatin tuh enggak harus dengan marah-marah gitu nasehatin tuh ngasih tahu tuh harus pelan-pelan aja enggak harus marah-marah gitu kalau dulu tuh dididiknya ya ya gitu misalnya kamu salah misalnya kayak gini emang beneran apa kamu udah gituin beneran yang Bapak emang keras ya Bapak tipenya keras sih sebenarnya ya kayak misalnya kita pulangnya lewat maghrib lah kemana kamu gitu main kemana gitu kalau kita kan kalau sekarang kan kalau misalnya ada kesalahan ya bisa kita nasihati pelan-pelan ya kalau yang saya pelajari tuh mungkin pakai strategi 30 detik 30 detik artinya 30 detik 30 detik tuh kayak misalnya ada kita ada kesalahan gitu ya anak tuh ada kesalahan misalnya kita tuh harus marahinnya mungkin nasehatinnya 30 detik kayak misalnya dia pulangnya malam kakak kok pulangnya malam sih kan kakak tahu harusnya pulangnya jam segini gitu misalnya kan dinasehatin terus nanti di 30 detik selanjutnya pasti harus di kasih kalimat-kalimat yang positif misalnya kayak gini kakak kan biasanya pintar pulangnya jam segini tuh udah sering biasanya disiplin kenapa kayak gini maksudnya kita harus kasih dukungan-dukungan kalimat-kalimat afirmasi sih sebenarnya afirmasi yang positif gak menjatuhkan kalau tipikal orang tua dulu kan mungkin kalau kita ngelakuin kesalahan salah siapa nih siapa yang jatuhin ini misalnya kayak gitu kan kalau sekarang kan enggak menanyakan dulu ya alasannya kenapa kalau bisa misalnya melakukan hal itu kayak gitu ya oke kalau boleh gak sih dicitain sedikit orang tua dia itu sosok yang seperti apa sih sebenarnya sosok yang seperti apa sosok yang penyayang pasti disiplin pasti resik rapih keduanya keduanya rapih ya lagi ya saking baiknya jadi gak tau milih yang mana ya deket ya sama bapak sama ibu deket gimana cara membangun kedekatan itu apalagi untuk anak perempuan dengan seorang ayah cara membangun kedekatannya sebenarnya komunikasi sih kalau kita tau ibu bapak kita tipe kaleng yang kaku kita harus lebih lebih fleksibel gitu ya menyesuaikan kalau misalnya kita yang kaku ya nanti disesuaikan sama orang tua kita kayak gimana itu tuh sebenarnya efek timbal balik sih kamu gimana menyesuaikan itu cara menyesuaikannya ya gak lepas dari kata belajar misalnya kalau ada hal yang gak kita kesukai kita harus toleransi itu pun walaupun orang tua gak toleransi kita tapi kita harus bisa toleransi itu gitu loh itu susah banget loh ya susah banget loh kamu bisa meluat itu keren banget harus gak sih harus maksudnya ya gimana ya karena itu kan orang tua kita pokoknya di satu titik kita kesel sama orang tua itu kita harus ingat oh ini dua orang tua ini yang ngebiayain kita sampai sebesar ini gitu loh sampai sebisa mandiri ini tuh ya orang tua gitu kan mau gimana lagi gitu ya emang gitu kan hukumnya tuh gitu kita harus taat kita harus bakti lah sama orang tua gitu kan itu kesadaran dari anak ya bukan bukan orang tua yang harus menuntut kamu harus bl 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 tapi karena mungkin cinta orang tua kamu cinta dari orang tua dian itu bisa tersampaikan ke dian secara gak sadar hal itu juga tumbuh dengan sendirinya gitu ya oke kenapa mau nangis enggak oke kangen gak sama orang tua kangen lah udah lah ya semoga apa yang sudah orang tua dian perjuangkan selama ini bad dian itu bisa menjadi bekal yang baik juga ya bad dian ke depannya gitu aku thank you banget udah mau datang kesini udah ngobrol-ngobrol gak lama sih soalnya dian juga udah mau pulang gitu semoga nanti ke depan kita bisa ada pembahasan-pembahasan yang jauh lebih matang lagi jauh lebih baik lagi ya lebih prepare ya lebih prepare lagi ya karena emang ini apa namanya mumpung dia mendedakan banget dian udah ngasih taunya yaudah daripada ini mending kami ikut kerja oke selanjutnya terima kasih banyak tadi kita udah ngomong dari edukasi tentang berkosmetika dan kita menginggung sedikit bagaimana dian bisa terbentuk menjadi seorang anak yang bisa menjadi dian islamiati sampai saat ini gitu tapi hal poin nih hal poin tiga hal penting gitu yang kami syukuri bisa menjadi seorang dian islamiati itu apa tiga hal pentingnya dalam arti apa secara umum sebagai anak sebagai ya kayak gitu nah disyukuri jadi diri aku sebenarnya mungkin apa ya ya apa adanya aja sih sebenarnya apa yang dikasih ya disyukuri apa yang kurang ya diusahakan aja sukanya mungkin beberapa kalimatnya itu jadi diri pribadi diri sendiri aja gak usah sibuk sama perilaku orang lain yang penting sibuk sama diri kita aja gimana kita bisa lebih baik lagi gitu baru dua deh kayaknya dua satu lagi apa ya dari tumbuh jadi orang yang disiplin juga hal yang aku syukuri sih biasanya ngeliat orang yang janjiannya jam berapa tapi datangnya jam berapa tuh emang masih agak kesel gitu loh sekarang karena kalau di keluarga kan gak kayak gitu gitu kan makanya ya coba coba mengajarkan poin itu ke orang lain dengan baik oke sehat-sehat ya thank you banget sebenarnya tujuan main ke Jogja ini apa sih ketemu kamu doang oke thank you banget sekali lagi dan semoga mau masuk ke dunia baru ya itu juga dimudahkan enjoy terus dalam menjalankan rutinitas hariannya dan buat papa mama serta sahabat tutur mama terima kasih banyak sudah mau mendengarkan perbincangan kita pada kali ini bersama Dian Islamiyati dan jangan lupa juga ya di bulan Agustus ini tutur mama akan ada event lomba menulis bersama tutur mama dimana pendaftaran dan pengiriman berkasnya itu mulai dari tanggal 4 sampai 20 Agustus masih ada beberapa hari lagi jadi buat papa mama dan sahabat tutur mama yang belum melakukan pendaftaran atau masih ragu-ragu gak usah ragu langsung aja daftarkan diri ajak juga sahabat-sahabat terbaiknya karena akan ada hadiah menarik lainnya selain itu tutur mama juga setiap hari akan live di tiktok dimana kita akan ngobrol-ngobrol juga bisa berbagi cerita dan yang paling pentingnya adalah kita akan memperkenalkan produk-produk tutur mama yang pastinya worth it itu baik sekali untuk keluarga tercinta oke sekian terima kasih saya Rian Denny dadah saya bertemu di acara tutur mama selanjutnya terima kasih